Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Masih bersama Artelu Channel Pada video kali ini Saya akan mereview Pantai Segarasari Atau yang lebih dikenal dengan Pantai Manggar Balikpapan Jaudaraku Pantai Manggar Merupakan wisata pantai yang ada di Balikpapan Dan sangat terkenal Pengunjungnya pun bukan hanya Masyarakat sekitar Balikpapan Namun dari kota lain Baik dari kota Samarenda Kota Tenggarong Kota Buntang Serta kota-kota yang lainnya Karena memang Pantai Manggar ini Merupakan pantai yang sangat indah Dan sangat mempesona Saudaraku Dengan tiket masuk yang sangat terjangkau Yaitu apabila orang dewasa Itu Rp10.000 Sedangkan untuk anak-anak itu Rp5.000 Jadi sangat benar-benar terjangkau Untuk masuk ke Pantai Manggar ini Saudaraku Dan di area ini Pengunjung bisa mengabadikan diri Untuk berselfie atau berfotoria Bersama keluarga Pacar ataupun yang lainnya Dan disini juga Bisa digunakan untuk Tempat istirahat Atau bersantai Saudaraku Bagi pengunjung yang ingin naik jet ski Disini juga ada saudaraku Dengan ongkos atau tiket Yang juga sangat terjangkau Bisa mutar-mutar di sekitar pantai Sambil melihat suasana pantai Dan ini juga ada perahu Juga sama Melihat pesona dan keindahan pantai Dengan bermain jet ski Ataupun naik perahu Saudaraku Bagi anak-anak kita Yang ingin Berenang di pinggir pantai Juga Dicewakan Ban maupun Pelampung Sehingga Memberikan Rasa aman Kepada Anak-anak kita Yang sedang Berenang di Atau bermain di pinggir pantai Saudaraku Ini area parkir Dan tempat untuk Beristirahat Bagi yang tidak membawa Tikar Disini juga ada penyewaan Tikar Saudaraku Namun apabila Membawa dari rumah Kita cari tempat yang teduh Karena disini banyak Pohon pinus Dan pohon ketapang Bisa menggelar tikar Yang kita bawa dari rumah Saudaraku Dan Sambil menunggu Anak-anak bermain di pantai Ibu-ibunya itu Menyiapkan makanan Saudaraku Dan ini adalah Keluarga Saya Saudaraku Ini istri saya Sedang Membuat Bakwan Atau Ote-ote Saudaraku Jadi Bisa Masak disini Dan bisa Makan bersama-sama Dengan keluarga Saudaraku Ini merupakan Warung-warung Yang Menyediakan Berbagai Macam Makanan Dan Minuman Apabila Kita Tidak Membawa Bekal dari rumah Dan Dimasak Disini Disini juga Banyak Warung Yang menyediakan Makanan Dan Minuman Saudaraku Dan Disini Merupakan Tempat Apabila Ada Acara Baik Itu Reoni Arisan Family Gathering Ataupun Yang Lainnya Saudaraku Jadi Tempat Ini Bisa Digunakan Untuk Acara Tersebut Saudaraku Oke Nah Ini Juga Sama Saudaraku Rata-rata Untuk Berwisata Kesini Itu Membawa Bekal Dari Rumah Dan Dimasak Disini Dimakan Bersama-sama Dengan Keluarga Atau Saudara Sambil Menikmati Keindahan Pantainya Saudaraku Sehingga Membuat Nyaman Di dalam Melaksanakan Wisata Di Pantai Manggar Ini Saudaraku Dan Bisa Dilihat Bersama Saudaraku Bagaimana Peindahan Dan Pesona Pantai Manggar Ini Saudaraku Dengan Ombak Yang Tidak Terlalu Besar Sehingga Membuat Wisata Ke Pantai Manggar Ini Dengan Bermain Di Pinggir Pantai Ini Sangat Menyenangkan Saudaraku Jadi Semakin Siang Semakin Sore Pengunjung Itu Malah Semakin Banyak Di Pantai Manggar Ini Saudaraku Kebetulan Kami Mengambil Video Ini Agak Pagi Jadi Belum Begitu Rame Sekali Saudaraku Namun Pengunjung Juga Sudah Banyak Dan Sudah Rame Tapi Semakin Siang Semakin Sore Itu Malah Lebih Rame Sekali Saudaraku Dan Ini Merupakan Area Parkir Yang Apabila Di Area Dekat Pikir Pantai Itu Sudah Penuh Saudaraku Jadi Pantai Manggar Ini Sangat Memanjang Saudaraku Terbentang Yang Kami Ambil Tadi Hanya Sebagian Saja Jadi Masih Di Tengah Dan Di Ujung Kanan Maupun Di Ujung Kiri Ini Juga Sangat Rame Sekali Saudaraku Dan Semoga Video Ini Bisa Memberikan Gambaran Kepada Saudara Saudaraku Semua Apabila Sedang Berlibur Di Balikpapan Silahkan Untuk Mengunjungi Pantai Manggar Saudaraku Karena Merupakan Wisata Yang Sangat Bagus Dan Sangat Indah Serta Mempesona Yang Ada Di Balikpapan Ini Saudaraku Baiklah Saudaraku Semuanya Kiranya Saya Akhiri Video Ini Dalam Rangka Mereview Pantai Manggar Bila Ada Tutur Kata Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak